Patriarkat Latin Yerusalem mengatakan seorang ibu dan anak perempuannya ditembak mati oleh tentara Israel di halaman gereja katolik di kota Gaza pada Sabtu 16 Desember 2023. Gereja katolik tersebut sedianya sedang digunakan oleh keluarga-keluarga Kristen di jalur Gaza untuk berlindung sejak perang Israel Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Patriarkat Latin Yerusalem menjelaskan 7 orang lainnya terluka akibat tembakan ketika mereka mencoba melindungi orang lain. Menurut kantor berita Fatikan mengutip Pir Batista Pizabala, Uskub Agung Yerusalem, para korban adalah seorang perempuan tua dan putrinya. Ketika diminta komentar AFP, militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut yang terjadi di halaman gereja katolik satu-satunya di jalur Gaza. Patriarkat mengatakan tidak ada peringatan yang diberikan sebelum penembakan dimulai. Dalam pernyataannya, keuskupan itu mengatakan tiga proyektil yang ditembakkan oleh sebuah tank Israel juga menghantam sebuah biara menghancurkan generator dan persediaan bahan bakar. Serangan itu disebut juga membuat sebuah bangunan yang menampung 54 penyandang disabilitas menjadi tidak dapat dihuni. Menurut kantor berita Fatikan, serangan tersebut melukai tiga orang. Diploma tertinggi Italia Antonio Tajani mengeluarkan seruan kepada pemerintah dan tentara Israel untuk melindungi tempat-tempat ibadah umat Kristiani. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.